Oke, halo my dear, apa kabar lagi? Balik lagi sama Kruatih disini, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi. Energi akan selamanya berubah, cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Oke, so let's get started. Kita akan lihat disini. Mungkin ada clue, mungkin ada clarity atau anything buat kalian. Dan kembali aku ingatkan, ini juga timeless, tanpa batasan waktu. Jadi mungkin nggak terjadi besok, mungkin bisa ke depannya, ke depannya. Nah, kalau emang nggak cocok, ya mungkin pesannya bukan buat kalian, oke? Oke, so let's get started. Kita akan lihat disini, what's going on. Oke, aku dapat the word. Oke, completion achievement. Aku lihat kamu ke depan akan sukses, ya. Sukses, I don't know, mungkin di keluarga kamu, kamu yang akan mengangkat derajat keluarga kamu. Because aku melihat disini, kamu akan sukses, ada achievement. Jadi kerja kerasmu akan membuahkan hasil, kamu akan buat dirimu bangga, orang tuamu bangga, orang-orang terdekatmu bangga, orang yang sayang sama kamu bangga. Dan bahkan orang yang nggak nyangka, itu benar-benar bisa kayak, wow, kamu luar biasa. So, ya, ada achievement disini, ada completion. I don't know, mungkin kamu pun sedang dealing dengan long distance. Karena aku lihat disini ada energi traveling. Ya, dan aku disini kayak dapat angka 21. Ya, mungkin kamu, apa ya, lahir di tanggal 21. Atau mungkin di tanggal 2, di tanggal 1. Ya, atau mungkin kamu sering melihat angka 2, 2, 2, 1, 1, atau 2 tambah 1, 3, ya. Jadi mungkin di 2023 ini ada momen penting. Atau mungkin kamu yang kelahiran akhiran 3. Misalnya, 7, 3, 8, 3, 9, 3, maybe ada yang 2003. Atau mungkin ada momen berkesan di 2013. Atau mungkin di 2023 ini ada kejutan spesial buat kamu. Which is mungkin kamu yang akan bertemu dan bersatu dengan partner long distance relationship kamu. Oke, but let's see again. Karena aku melihat disini traveling. Atau mungkin kamu, pekerjaan kamu terhubung dengan traveling, traveling. Ya, meet a new person, meet new people. Kamu bertemu dengan orang baru, orang-orang baru. Kamu melihat sesuatu yang baru disitu. Dan aku lihat ada energi bahagia. Oke, the six of pentacles. Yes, kalau aku lihat disini again. Ya, mungkin dari keuangan kamu akan makin lebih baik. Keuangan kamu akan makin lebih stabil. Jangan lupa berbagi, bersedekah. Menenamkan karma baik disini. Ya, atau kamu akan dealing dengan seseorang yang sukses. Yang keuangannya baik. Yang energinya disini kayak seseorang. Apa ya. Apa ya. Energinya. Lebih menyenangkan. Yang akan buat kamu lebih bahagia. Oke, atau mungkin ke depan disini. Kamu akan stabil dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin memang akan jadi pasangan hidup kamu. But let's see again. Oh my God. Tadi aku bilang seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Dan aku dapat two of cups. True love. Union. Jadi mungkin disini pun ada kayak seseorang bersulang. Cheers. I don't know mungkin ini wine. Dan kayak, I don't know disini kayak wedding agreement. Disini kayak ada pernikahan. Disini ada, bukan wedding agreement ya, sorry. Kayak disini kayak ada celebration. Atau kamu akan bersatu dengan, apa ya. Bersatu dengan cintamu. Dengan cinta sejatinya kamu. Karena aku dapat energi true love. Which is disini aku lihat ada energi bahagia. Ada kebahagiaan yang luar biasa disitu. Dan kalau aku lihat disini pun, ya apa ya. Ada perayaan disini. Kayak kalau kalian lihat ada sparklingnya. Kayak ada love, love. Disini ada love. Kayak kalau di apa ya. Di film-film tuh ada kayak love, 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 love. Seperti itulah. I don't know how to explain. Nggak ngerti bagaimana bisa bilang sama kamu. Tapi disini seseorang akan memakaikan cincin di jari manis kamu. Ya, seseorang akan melamar kamu. Oke. Propose. Again, mungkin kamu sering melihat angka 2, 2, 2. Ya, 3, 3, 3. Atau mungkin ada angka 6, 6, 6. Juga mungkin ada 1, 1, 1. Atau 11, 11. Atau 3, 4, 1. Ya, terserah mana disitu. Tapi, yes. Dengan kamu fokus pada diri kamu. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu. Oke. Oke, kemudian disini aku dapat the strength. Ya, kamu juga akan lebih kuat. Kamu akan lebih baik. Kamu akan lebih enjoy. Kamu akan lebih fokus disini setelah mungkin kamu healing. Ya, aku lihat perjalanan hidup kamu tidak mudah. Tapi kamu akhirnya bisa menaklukkan ego kamu. Emosi kamu. Kamu belajar dari pengalaman di masa lalu. Dan, yes. Aku lihat disini happy, happy, dan happy disini. Kamu makin lebih kuat. Mungkin kamu Leo. Mungkin kamu Capricorn. Ya, let's see. Atau mungkin kamu Vixain. Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio. Atau kamu dealing dengan zodiac-zodiak tersebut. Dan look at this destiny. Cycles. Oke, the wheel of fortune. Mungkin kamu sering melihat angka 10-10. Dan disini ada lambang Jupiter. Oke, Jupiter dalam astrologi juga bisa mengindikasikan husband. Oke, atau mungkin pasangan suami. Mungkin seperti itu. Jadi, mungkin kamu yang disini menantikan your husband. Atau pasangan kamu atau suami kamu disini. Ya, ke depan akan hadir. Ya, wow. Again, amazing. Dan aku lihat disini ada banyak. Actually, banyak season sih aku disini. Kayak mungkin dapat kayak energi Februari. Ya, mungkin disini aku dapat. Disini juga ada banyak sih. Disini ada autumn. Disini ada summer. Disini ada spring. Disini ada winter. Jadi, ya. Kalau aku lihat, this is someone that you've been manifesting. Seseorang, dia ini adalah koneksi yang benar-benar luar biasa. Dan dia adalah seseorang yang akan memang bersama dengan kamu di masa depan. Ya, karena disini ada takdir. Wow. Oke. So, kita lihat lagi. Ya, the seven of cups. Yes. Kalau aku lihat disini, mungkin dulu kamu kayak bingung. Mungkin dulu kamu kayak dilema. Atau disini kayak you don't know what to do. Kamu nggak tahu harus apa. Ya, karena aku lihat disini ada indecision. Tapi finally kamu arah mengambil keputusan. Kamu mulai sayang sama diri kamu. Kamu mulai mencintai diri kamu. Atau kebanyakan kamu yang nonton ini. Aku melihat kamu tipikal orang yang boros. Nggak tahu nih boros. Entah mungkin suka shopping, shopaholic. Ya, kadang belanja hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Tapi kamu inginkan. Ya, disitu mungkin kamu harus bisa kendalikan lagi pengeluaran. Oh, sorry. Pengeluaran dan pemasukan kamu disitu. Oke. Ya, karena aku lihat kamu kayak orangnya boros. Udah, keluar, 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 keluar. Keluar belanja aja. Belanja, belanja, belanja. Kamu orang yang mudah tergoda dengan kayak belanja, belanja, belanja. Oke? Oke, di Eight of Pentacles. Tapi kalau aku lihat disini kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Dan kamu akan dealing dengan seseorang pekerja keras. Workaholic. Keras. Kerja, 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 kerja. Atau mungkin kamu dealing dengan Pisces Sagittarius. Dan aku lihat disini kayak seseorang mungkin kamu dealing juga dengan teman kerjamu. Atau ke depan kerjaanmu kamu akan makin lebih baik. Ya, aku lihat ada kesuksesan disitu hadir buat kamu. Dan The Ten of Pentacles. Worth. Oke, keuangan yang membayar family legacy. Aku lihat disini kamu akan menikmati. Mungkin kamu di tahun ini akan punya rumah. Mungkin ke depannya. Atau mungkin rumah yang kamu impikan. Keluarga yang kamu inginkan. Kamu kayak tenang, chill out. Kamu kayak enjoy. Kamu kayak traveling. Ya, aku lihat disini kamu menikmati banyak kebahagiaan yang luar biasa. Especially, aku lihat kestabilan secara finansial. Kestabilan secara keuangan. Ya, dan aku lihat pasangan. Apa ya? Dia yang akan jadi pasangan hidup kamu. Oke, seseorang akan jadi pasangan hidup kamu. Atau dia sesekian mungkin pengusaha. Pekerja keras. Mapan. Keuangannya baik. Mungkin dia punya rumah. Atau mungkin disini seseorang yang akan bersama dengan kamu. Kayak building business together ya. Akan membangun usaha bisnis bersama. Akan jadi sukses disitu. Dan ya, page of pentacles. Mungkin kamu disini extrovert. Atau kamu dealing dengan seseorang extrovert. Oh, sorry. Page of wands. Makanya aku tadi bingung kok ada page of pentacles. Sorry. Page of wands. Eris, Leo, Sagittarius. Ya, kalau aku lihat disini mungkin seseorang lahir di bulan. Aku dapat kayak bulan. Oh, bukan bulan sih. Aku dapat kayak hari Jumat. I don't know. Friday. Dan disini kalau aku lihat kamu berbanding terbalik dengan seseorang dealing sama kamu. Jadi mungkin kamu tipikal extra sabar. Dia mungkin agak emosional. Atau kebalikan kamu yang emosional, dia super duper sabar. Tapi kalau aku lihat disini kayak, yes, dia yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Ya, mungkin seseorang ini dealing sama kamu saat ini. Atau mungkin ke depannya. Tapi kalau aku lihat, kamu akhirnya keliring karma, menyelesaikan karma. Dan kamu menemukan sosok yang terbaik dari yang terbaik disitu. Yes. Dan disini ada judgment. Awakening. Ya, awakening. Dan aku lihat kamu tenang. Kamu bangkit kembali. Kamu mengalami transformasi lebih besar dalam hidup kamu. Dan aku lihat disini ada awal baru. Ya. Ada Aquarius disini ya. Neptune. Mungkin kamu dealing dengan Aquarius. Tapi kalau aku lihat, I don't know. Kamu akan dealing dengan seseorang. Kan jadi pasangan hidup kamu. Kamu juga akan sukses. Kebahagiaan luar biasa akan hadir buat kamu. Tapi semua bergantung kamu. Karena kunci masa depan ada pada diri kamu sendiri. Kamu yang menentukan itu semua. Dan aku lihat disini pun ada energi baik. Dimana kamu akan sukses. Kamu akan bahagia. Kamu akan berhasil. Dan aku lihat. Mungkin ini cinta baru. Karena aku dapat page of one. And the fool. Cinta baru disini. So this is a new person. Long distance. Dan aku lihat. Kamu bakal excited. Kamu bakal traveling. Dia juga bakal sama. Dan aku lihat disini kayak ada energi. Mungkin kamu dan dia ada perbedaan warna kulit. Ras, kultur, budaya. Tapi dia yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Mungkin seseorang dealing sama kamu ini adalah. Kamu saat ini adalah seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu. The will. Ada destiny. Ada takdir. Ada mungkin kamu yang selama ini bertanya-tanya. Aduh, kapan bisa menemukan soulmate. Menemukan life partner. Significant other. Define counter part. Nah, ternyata dia hadir. Dia hadir. Dan mungkin kamu dealing dengan seseorang yang long distance. Oke. Itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much. And bye-bye. See you on the next reading. Thank you. And have a nice day. Bye. Terima kasih telah menonton.